Hai bapak-bapak ibu-ibu dan teman-teman yang menghormati assalamualaikum warahmatullahi berkata pada pagi ini saya akan buat video jika judul tanaman stagnan produktivitas tidak maksimal aplikasi bakteri photosynthesis solusinya sebelum video kami mulai kami mohon bantuan bapak-bapak ibu-ibu dan bantuan like share dan subscribe dengan like share dan subscribe kami lebih sedikit lagi membuat konten-konten atau video yang lebih kreatif serta bapak-bapak ibu dan teman-teman selalu menikuti video kreatif kami selanjutnya bakteri photosynthesis atau photosynthetic bacteria atau disingkat PSB merupakan bakteri ototrope yang mampu berfotosintesis bakteri fotosynthesis memiliki pigment yang tersebut bakteriofil A atau bakteriofil B yang dapat memproduksi pigment yang berwarna merah hijau hingga ungu yang berfungsi untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosynthesis dan bakteri tersebut mampu mengubah bahan organik menjadi asam amino dengan bantuan sinar matahari ada pun manfaat bakteri photosynthesis adalah sebagai berikut satu membantu suple nitrogen atau N ke tanaman dua membantu menambah gas hidrogen subvida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik tiga mempercepat pertumbuhan tanaman empat meningkatkan kualitas tanaman lima meningkatkan pertumbuhan akar enam memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit tujuh mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia ada pun cara pembuatan bakteri fotosynthesis adalah sebagai berikut banyak dibutuhkan satu telur dua butir yang kedua penyedap masakan msg atau micin yang ketiga saus ikan yang keempat adalah air yaitu dalam botol kurang lebih satu setengah butir adapun cara pembuatannya bakteri fotosynthesis adalah sebagai butut pertama telur dimasukkan yang kedua kita masukkan dua sendok penyedap makanan atau mungkin kita campurkan yang ketiga kita tambahkan empat sendok saus ikan ketiga dan itu setelah kita campur kita adu sampai berada setelah kita adu sampai berada kita tambahkan ke dalam botol air mineral yang bersih air kurang lebih satu setengah liter kita beli campuran asin yang tersebut yaitu tiga sendok setelah itu kita tusuk botol kita kocok sampai menyatu dan airnya geruh setelah menyatu langkah selanjutnya adalah kita taruh di tempat yang kena sinar matahari langsung minimal dalam satu hari adalah 8 jam dan selama 15 sampai 30 hari setelah itu baru bisa kita gunakan bakteri fotosynthesis tersebut yaitu cara menggunakan dengan konsentrasi 5 sampai 10 mili per liter air baik itu disemprotkan ke tanaman batang dan daun serta untuk kocoran tanaman dengan adanya aplikasi tersebut pertumbuhan tanaman bisa maksimal hasil bisa maksimal dan bakteri fotosynthesis tersebut bisa digunakan untuk semua tanaman mulai tanaman bang merah yang pertumbuhan dan stagnan tanaman tanaman seperti sebelah saya tanaman vanili tanaman jambu dan lain-lain bapak-bapak ibu-ibu dan teman-teman yang dihormati saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini yang membahas masalah bakteri fotosynthesis sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh